Ajar, boleh dicatain ini ada film proyek baru gitu sama Al, judulnya apa sih dan perannya jadi siapa? Menejar Surga, jadi seorang ayah yang pergi meninggalkan keluarganya lebih dari 25 tahun, disitulah akar dari cerita tersebut. Oke, nah om Jerimi berperan jadi siapa disini om? Masa om misalnya? Seorang pria yang keturunan Belanda, namanya Rahasia. Oh, oke. Karena namanya ini lucu sekali, kalau namanya disebutin nggak surprise, namanya sangat menarik. Pria ini pergi meninggalkan, apa namanya, pria ini pergi meninggalkan rumah, yang jelas kalau kamu ingin menyebutkan namanya pria si muka, istilahnya apa tuh, codet ya, apa namanya? Oh, bisa dibilang mukanya agak cacat, sedikit cacat. Iya, luka bakar. Oh, kadang luka. Luka bakar itu apa ya mukanya? Codet atau apa gitu ya? Iya. Si muka codet gitu. Si muka codet. Muka codet. Karena kebakaran. Oh. Jadi, tapi dia hidupnya di Belanda itu penuh dengan depresi dan buka, bukan malah senang. Seorang anak yang membawa, mencari bapaknya itu, makanya julia mengejar surga. Seorang anak yang datang mengejar bapaknya sampai ke Belanda itu, itulah yang membawa akhir kebahagiaan dari cerita ini. Karena mereka ingin dipersatukan dalam pernikahan dengan sikap. Om, tadi sempat menyebut soal proses prostetik ya? Prostetik ya, menggunakan wajah prostetik gitu. Itu film pertama saya yang prostetiknya cacat. Itu kalau gitu ada biaya khusus gak sih? Wah, itu. Berapa besar untuk menyebutkan? Itu kalau si yang melakukan prostetiknya, namanya Cherry. Mas Cherry ini, one of the best di Indonesia untuk prostetik. Oke. Cherry Irawan. Menghabiskan ada biaya khususnya? Dia dikasih tau gak sih om sama Mas Cherry? Oh, itu hampir ratusan juta. Oh, itu hampir ratusan juta. Iya, karena ingat mas, itu sekali pake. First shooting, sekali pake, selesai buang. Bikin lagi. Dan itu butuh sebelum syuting tuh persiapannya 5 jam sebelum syuting. Berarti kalau itu sempat ganti, itu kan harus dipake buang-buang. Ganti berterus-terus. Berapa kali tuh? Waduh. Oh, bisa lebih dari... Sampai selesai film ya? Sampai selesai film. Kalau saya syuting filmnya 3 minggu aja. 3 minggu ya tuh. Jadi cerita di film ini, saya baru sekali... Jadi filmnya lucu, ada mengkasah yang jelek. Pakai prostetik. Tapi di kehidupan sebelumnya, rambut saya tuh seperti ini. Rambut saya panjang dan bersih. Jadi awalnya seperti ini. Oh, iya, iya. Sip. Awalnya seperti ini. Jadi awalnya tuh saya tuh berambut panjang. Di film ini. Berambut panjang. Itu udah keluar om di Instagram ya? Belum. Ini boleh gak di... Boleh. Boleh. Siap. Oke, siap. Aman om. Ya. Nah, adaptasinya tuh sebelum syuting bro. Kalau gak sih om, om harus membiasakan diri pakai prostetik atau mungkin pakai yang... Jadi gini, yang paling challengingnya adalah gini mas. Dari 5 jam sebelumnya, terpakai. Kan kita gak langsung syuting. Kita harus... Oh iya. Tidur gak bisa. Gini, gak bisa gini. Jadi betul-betul harus begini. Setegak ya om. Ya, saya pernah tertidur di cafe di Belanda tuh. Ya. Ada kejadian unik tuh. Di Belanda tuh. Tanya sama Al-Al. Itu gak kejadian unik di Belanda yang kita tidur... Yang duduk di cafe, abis itu dimarahin sama orang kafenya. Oh iya, diusir. Diusir. Jadi dipikirnya, lucu nih. Kan kita duduk nih. Duduk, lama dipikirnya kita... Maaf ya, pakai orang gembel yang cacat. Duduk diusir, marah beneran. Tapi akhirnya diklarifikasi sama orang produksi kita. Bahwa kita makan di situ. Tapi bener-bener ini marah loh. Marah beneran. Kalau bapak kayak manajernya gitu. Kalau bapak marah-marah dipikirnya kita gak... Karena saya gini kan. Saya duduk, ininya kan kayak orang... Ya maaf mungkin dipikirnya kayak orang cacat yang gembel gitu loh. Marahin akhirnya dia diklarifikasi sama diproduksi kita yang dari Belanda. Baru meres. Tapi sempat disuruh keluar loh. Sempat disuruh keluar. Terus om, untuk... Terus om, untuk mendalami... Peran. Karakter si rahasia ini susah gak sih om? Lumayan cukup menantang. Karena peran ini adalah peran yang sangat konflik batik mas. Bayangkan. Seorang suami pergi meninggalkan istri gara-gara tidak dianggap. Dia ini pemusik. Pemusik yang tidak dianggap oleh keluarga istrinya yang kaya. Istilahnya, wah lu ke sana ya pergi aja deh lu. Gak gue anggap lu. Dia pergi meninggalkan dengan harapan menjadi lebih baik. Malah kehidupannya di Belanda terpuruk. Jadi waktu anaknya ketemu melihatnya seperti ini. Itulah ending tragis. Tapi happy ending. Karena berkumpul kembali. Om. Tapi sampai akhirnya om tetap eksis gitu. Dengan film ini kan, ambil film ini tetap eksis lagi nih. Menjaga eksistensinya di acting gitu. Setelah sebelumnya tetap berkarya juga gitu. Pertama, puji Tuhan bersyukur hidup. Saya hidup sudah hampir 29 tahun di industri showbiz. Yap. Saya bersyukur selalu. Tentunya saya menjaga kualitas. Saya menjaga sikap mental saya. Saya menjaga bahwa film, senatron, dunia showbiz atau ikuran atau dunia performa ini. Saya tekuni dengan baik. Dan saya orang yang menghargai pekerjaan yang dilakukan dengan proses. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Proses yang cukup panjang ini 29 tahun menuju 30 tahun ini saya tekuni sampai sekarang. Karena kalau kita menekuni pekerjaan kita berarti kita komit. Tapi sempat kepikir gak sih om untuk berhenti gitu di dunia acting? Acting gak. Tapi kalau senatron mungkin saya sedikit mengurangi. Karena saya akan fokus di film. Atau di series. Series di luar sinatron ya. Ya bisa dikatakan. Bisa syuting filmnya 3 minggu aja. 3 minggu ya 7 kali berapa. 28 hari. 21 hari. 21 ganti. 21 ganti. Berarti sampai ratusan juta ya. Total keseluruhan berarti ratusan juta. Untuk keseluruhan. Dan itu selama 5 jam. Maksudnya berarti om menjadi salah satu pemain yang datang dari awal tuh. Paling pagi. Paling pagi. Pulang paling malam. Karena mesti ini kan. Mesti apa namanya. Mesti ganti kan. Nah itu syuting menggunakan prostetik. Susah gak sih om? Seperti apa? Lumayan susah. Seperti apa susahnya om. Susahnya seperti om. Pergerakan acting kita. Pergerakan acting kita harus menyesuaikan dengan prostetik tersebut. Sehingga gak boleh sampai yang ada namanya. Apa namanya. Ini saya tunjukin ya. Oke siap om. Boleh. Boleh. Tarah jandar. Boleh. Tahan om bentar om. Yap. Nah kalau kamu ingin melihat ininya. Jadinya. Signalnya jelek banget. Ini jelek om disini. Oke. Butuh adaptasi dulu gak sih om. Sebelum syuting gitu. Untuk memakai prostetik gitu. Supaya gak ada kendala selama proses syuting gitu. Butuh. Nah oke ini dia. Ini dia. Nih. Mau foto ini gak? Om. Siap. Om boleh. Boleh liatin ke depan om. Maaf om. Sorry. Bentar. Sip. Siapannya om. Lumayan loh. Persiapannya lumayan. Dan. Apa namanya. Mungkin kalian juga belum tahu ya.